Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah SWT. Diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah semuanya. Amin, Yerbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara setting mixer atau audio untuk kebutuhan seperti masjid, musola, dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui bahwasannya untuk audio masjid atau musola itu kebanyakan dia pakai speaker ya teman-teman. Pakai speaker toa atau itu sejenisnya. Nah, maka dari itu speaker toa dan seperti corong-corong itu ya, itu kan dia rawan sekali feedback. Jadi suaranya memang keras, tapi jika ada gain yang terlalu besar, maka dia akan feedback. Nah, bagaimana cara menyettingnya agar nanti tidak feedback, suara tetap enak. Dan terdengar mendayu-ndayu. Oke, yang pertama kita sudah tentunya menyiapkan mixer atau alat audio yang ada di masjid atau musola ya teman-teman. Yang kedua, kita siapkan mikrofon. Nah, di sini kebetulan saya memakai mixer dan yang saya pakai hanyalah satu buah mikrofon yang ada di channel 1. Jadi, ibaratkan ini adalah untuk kebutuhan adzan ya. Adzan dan ikhomah. Itu saja. Jadi kita hanya memakai satu channel ya teman-teman. Oke. Ibaratkan hanya untuk adzan saja. Kalau sudah disiapkan, sudah ada, tentunya yang perlu dilakukan adalah mengaturnya. Nah, yang kedua kita tentukan dulu itu memakai power toa atau power apa. Kalau dia memakai power toa, tentunya sudah sangat sesuai. Karena power toa itu secara tidak langsung dia sudah sudah compatible atau sudah cocok sekali dengan toa yang akan dipakai ya teman-teman. Sudah sangat cocok sekali dengan toa yang akan dipakai. Jadi, dia tidak mungkin mengeluarkan arus yang besar atau mengeluarkan nada-nada yang berlebihan. Karena sejatinya power toa dan power speaker itu harusnya memang berbeda ya teman-teman. Harusnya loh ya. Tapi jika memakai power-power biasa ya tidak apa-apa. nanti pada power-powernya bisa ditambahi tone control atau dipotong frekuensi low-nya biar tidak membebred pada speakernya. Jadi, speaker kan dia sejenis seperti twitter ya teman-teman. Jadi, dia tidak tidak diharuskan tidak diharuskan memakai bass yang terlalu besar. Karena tidak mungkin ya toa itu ngebass. Jangan, jangan dibasskan ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah kita siapkan dulu tune-nya. Di sini saya hanya flat aja high flat dan middle-nya ini saya potong sedikit. Biar apa mas? Nah, biar suaranya tidak terlalu kalau bahasa jawanya itu tidak terlalu cuwawak atau bagaimana ya bahasa indonesiannya itu tidak terlalu kencang gitu loh. tetap smooth tetap smooth enak di telinga. Pokoknya gitu ya teman-teman. Ini saya potong pinnya sedikit aja tidak terlalu banyak. Kalau nanti banyak-banyak malah dia cenderung tenggelam suaranya. Dan tentunya yang selanjutnya adalah saya memotong low-nya. Dari semula jam 12 saya potong jam 10 sudah cukup. Kalau teman-teman ada fitur low-cut seperti yang ada di sini ini ya low-cut bisa teman-teman lihat ada fitur low-cut di channel 1 ini ini aktifkan saja biar enak. Nah, seperti ini ya ekualisasi saya ini mid-nya saya potong di frekuensi sekitar 4 kilo bila ada kompresor gunakan kompresor dan ini gain-nya saya hanya ada pada jam 8 jam 8 dengan volumenya belum 0 decibel malah. Intinya dia mixing-nya secukupnya aja teman-teman tidak usah over gain karena toa itu sebenarnya dia sudah ringan suaranya tidak usah gain keras-keras. yang ketiga kita atur di sini di volumenya kebanyakan teman-teman itu menggunakan volume pada 0 decibel oke lah kita tambah sampai 0 decibel cek cek nah sampai segini ya enak kalau segini ngomong sedikit sudah terasa potensio ini volume feeder ini boleh pada 0 decibel dan masternya ini juga boleh pada 0 decibel yang ketiga adalah efeknya efeknya gimana mas kalau kebanyakan masjid itu yang enak itu reverb kalau untuk adzen ya karena dia mendayu-dayu gitu seperti itu reverbnya seperti apa mas oke kita coba reverb yang ada di mixer ini ya kita buka jiktis nah kalau untuk reverb segini saya rasa cocok untuk bidato aja jadi dia kurang panjang ya teman-teman untuk adzen kita bisa mengedit efeknya kalau mixer sekarang seperti asli dan lain-lain dia sudah ada edit A dan B dan itu efeknya malah enak lagi seperti alesis ya teman-teman ini saya tunjukkan pada menu efeknya itu ada pada nomor tiga ya teman-teman oke kita edit ya jiktis nah seperti ini jadi oke saya matikan dulu efeknya jiktis oke karakter efek untuk mas jiktis atau musyola itu yang enak atau yang sepengalaman saya ya teman-teman sepengalaman saya itu dia reverb tapi panjang ekornya panjang kalau untuk menyanyi untuk bidato dia tidak terlalu panjang karena suaranya itu ngomong terus orangnya jadi kalau nanti ekornya panjang suara yang ada akan bertabrakan dengan efeknya yang panjang tapi kalau adzen tidak adzen kan dia melantunkan lama gitu jadi tidak tidak seperti orang bicara yang terus-menerus ngomong gitu jadi gini misalnya kita buka efeknya jikt hayala sholat nah seperti itu teman-teman oke saya matikan lagi nah seperti itu ya kalau bisa pilih efeknya yang panjang tapi panjangnya itu jangan berlebihan lahis pokok panjang enak gitu nah itu kuncinya kalau di adzen seperti itu untuk selanjutnya untuk spekker yang ada di masjid di dalam masjid kalau bisa dia memakai AUK disini ada AUK 1 sampai berapa ini 1,2,3 kalau ini untuk efek kita bisa memanfaatkan AUK untuk mixer sekarang AUKnya itu sudah bisa keluar efek tapi kalau mixer seperti yang ada di depan kamera ini bearinger di AUKnya mungkin belum keluar efek ya teman-teman jadi teman-teman harus mengakalinya dengan cara seperti yang ada di konten saya sebelumnya itu sudah ada cara mengeluarkan efek di AUK kalau teman-teman mungkin masternya ada banyak saya tunjukkan ya nah seperti ini ya ini masternya kebetulan ada main mic dan sub out disini ada sub out nah ini juga bisa dimanfaatkan juga bisa dimanfaatkan untuk speaker-speaker internal yang ada di dalam masjid atau musyola jadi yang master ini dia untuk output ke speaker toa yang ada di luar untuk group 1,2,3,4 ini ini bisa yang ada di dalam ruangan 1,2, kiri, kanan dan yang 3,4 ini bisa ada di teras-teras nah pokoknya teman-teman bisa membagi gitu aja nah seperti ini teman-teman simple aja sebenarnya dan intinya kuncinya dari konten ini adalah kalau untuk speaker toa itu jangan terlalu overbass ya teman-teman kuncinya itu jangan terlalu overbass biar nanti nggak nggak apa itu nggak putus full speakernya kalau teman-teman memakai equalizer malah enak jadi atau crossover atau DLMS mungkin ya malah keren itu di dalam musyola udah ada DLMS jadi nanti untuk speakernya untuk toanya nanti di cut frekuensi low sampai mungkin 100 ya 100 ke bawah bisa di cut dan untuk speaker internal masjid nanti bisa dimodif sesuai selera hati yang penting dia nggak feedback nyaman di telinga dan enak untuk didengarkan dan kunci yang kedua adalah pemilihan efek ya teman-teman efeknya itu identik dengan efek yang ekornya panjang perlu diingat kalau untuk musyola itu identik dengan efek dengan ekor yang panjang kalau untuk nyanyi atau vokal mungkin teman-teman terbiasa dengan efek seperti alesis yang tis-tis gitu ya nah gitu oke terima kasih teman-teman telah menyaksikan konten ini apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati